Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Prasetyo nomor absen 22 kelas 11 MIPA 4 Disini saya akan menjelaskan biografi Jenderal Urib Sumuharjo Nama Jenderal Urib Sumuharjo selalu disebut ketika membahas tentang revolusi nasional Indonesia dan berdirinya angkatan bersenjata di negeri ini Urib Sumuharjo merupakan salah satu pejuang yang turut adil dalam berdirinya angkatan bersenjata mulai BKR, TKR hingga TNI Hubungannya dengan dunia militer sudah terjalin sejak akhir masa penjajahan Belanda dengan menjadi anggota KNIL KNIL adalah Koninklij Nederlands Indieslager yaitu tentara pemerintah kolonial Belanda Urib Sumuharjo juga tercatat sebagai peribumi pertama yang mendapatkan jabatan tinggi di KNIL tersebut Profil Urib Sumuharjo Nama kecil Urib Sumuharjo adalah Muhammad Siddiq Dia lahir di Sindurjan Purworejo, Jawa Tengah pada 22 Februari 1893 Siddiq lahir dari keluarga priai, ayahnya bernama Sumuharjo Merupakan seorang kepala sekolah sekaligus tokoh Islam setempat Sedangkan ibunya merupakan keturunan bangsawan yaitu Putri Raden Tumenggung Wijojo Kusumo, Bupati Trenggalek Siddiq beserta saudara kandungnya memulai pendidikan di sekolah setempat yang dikepalai oleh ayahnya sendiri Sejak kecil Siddiq dikenal sebagai anak pemberani namun cenderung nakal dan berperangai buruk Hingga suatu hari Siddiq jatuh dari pohon dan membuatnya tak sadarkan diri untuk beberapa saat Setelah itu ibunya berkirim surat kepada Tumenggung Wijojo Kusumo Dalam surat itu ibunya menjelaskan peringai buruk Siddiq dan mendoga disebabkan oleh namanya Dalam surat balasan Wijojo Kusumo menyarankan nama Siddiq diganti menjadi Urib atau Urib yang artinya hidup Sejak saat itu Muhammad Siddiq resmi berganti nama menjadi Urib yang kemudian lebih dikenal dengan nama Urib Sumuharjo Selain mengganti namanya, orang tua Urib juga mengirimnya untuk belajar di sekolah putri Belanda atau ELM Tindakan tersebut dimaksudkan dengan harapan Urib bisa lebih kalem dalam tingkah laku serta karena sekolah putra sudah penuh Lulus dari LEM, Urib melanjutkan setudi ke sekolah pendidikan bagawai peribumi atau OSVIA Harapan orang tua adalah agar Urib bisa menjadi bupati kelak di kemudian hari Masuk KNIL Namun pendidikan Urib di OSVIA tidak berjalan mulus Pada tahun 1909, sang ibu meninggal yang membuat Urib sedih berkepanjangan Setelah bisa bangkit, Urib lantas mendaftarkan diri ke Akademi Militer di Mester Cornelis di Batavia Di sekolah inilah awal mula perkenalan Urib Sumuharjo dengan dunia militer yang kemudian membesarkan namanya Urib Sumuharjo ditempatkan di Batalion Di sana dia menjadi sosok paling kecil dan satu-satunya peribumi Namun demikian, Urib Sumuharjo justru diserahi tugas untuk memimpin unitnya Membelani sejumlah tugas ke beberapa daerah di luar Jawa Pada tahun 1925, Urib ditugaskan di Magelang Dia bertugas di Marisus de Voet Sebuah unit militer bentukan KNIL Memasuki tahun 1938, Urib memutuskan pensiun dari KNIL Karena adanya perselesihan dan penolakannya saat dipindahkan Namun pada tahun 1940, Urib harus kembali ke dunia militer karena adanya ancaman serangan dari Jepang Pada masa pendudukan Jepang, Urib sempat ditangkap dan dijebloskan dalam penjara Urib Sumuharjo segera bergabung dengan kelompok militer sesaat setelah memproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada 23 Agustus 1945, Urib mempelopori petisi yang mendorong pembentukan formasi militer Indonesia Saat itu sudah ada Badan Keamanan Rakyat BKR Namun dalam perjalanannya BKR ditetapkan sebagai organisasi kepolisian Sebagai badan ketentaraan, maka dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945 Sembilan hari setelah pembentukan TKR Urib Sumuharjo ditetapkan sebagai kepala staf umum sekaligus panglima sementara Salah satu tugas yang dibebankan kepada Urib Sumuharjo adalah menyatukan dan memusatkan angkatan perang Yang saat itu masih tersebar secara kedaerahan Pada akhirnya, Urib berhasil melakukan strukturisasi hingga TKR menjelma menjadi Tentara Republik Indonesia TRI Dan pada 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI hingga saat ini Pembentukan TNI tersebut merupakan puncak dari penyatuan antara TRI dengan barisan-barisan bersenjata yang ada di Indonesia pada saat itu Penghargaan dan akhir hayat Jasa-jasa Urib Sumuharjo dalam dunia kemiliteran Indonesia sangat besar Hal itu salah satunya dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya Beberapa penghargaan itu antara lain Bintang Sakti 1959, Bintang Mahaputra 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna 1967, hingga Bintang Kartika Eka Pakci Utama 1968 Urib Sumuharjo menghubuskan nafas terakhirnya pada 17 November 1948 akibat serangan jantung Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta Urib Sumuharjo dipromosikan sebagai general secara anumerta dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964